Suami siram istri pakai air rebusan mie instan. Halusinasi istri punya ponsel. Seorang suami di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tega menganiaya istrinya. Pelaku menyiramkan air panas ke badan istrinya. Penyebabnya pelaku berhalusinasi. Dia menyebut istrinya punya ponsel baru untuk menghubungi selingkuhannya. Padahal sang istri tak punya ponsel. Sigit Setiawan, 39 tahun. Warga Tejo Asri, Kecamatan Laren, Lamongan, tega memukuli istrinya, SR, 39 tahun. Lalu menyiramkan air panas rebusan mie instan hingga menyundutkan rokok berulang kali ke tangan istrinya. Tersangka melakukan KDRT. Ungkap Kapolres Lamongan, AKBP, Miko, Indrayana kepada wartawan. Peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan ini bermula saat tersangka tiba di rumah dan meminta istrinya untuk mengambil makan. Sang istri mengambil makanan, tersangka tiba-tiba berseloroh. Koe, due hape. Kui, gawe hubungi lananganmu, toh. Artinya kamu punya ponsel untuk menghubungi selingkuhanmu, kan? Kata Sigit, menirukan adegan saat itu. Korban mengaku heran dengan ucapan suaminya karena korban tidak mempunyai ponsel. Gak due hape, mas. Gak punya ponsel, mas. Kata korban menimpal itu dengan suaminya. Jawaban korban membuat tersangka marah dan langsung melemparkan piring tempat makan tepat mengenai bahu kanan korban. Tak tahan atas siksaan suaminya, korban berusaha keluar dari rumah. Tersangka kembali menyiksa korban dengan cara mencakar wajah korban hingga pipi korban terluka. Pada pagi harinya, tersangka kembali menumpahkan kemarahannya. Korban disiram air panas rebusan mie instan tepat mengenai bahu kanan. Menurut korban, ulah tersangka yang kerap menyiksa karena pengaruh sabu-sabu. Pengakuan istrinya seperti itu. Jadi halusinasi, kata seorang penyidik. Takut nyawanya terancam, korban kemudian melaporkan perlakuan suaminya ke polisi.